Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mbak Har Kali ini Mbak Har akan bikin masakan ala Thailand Ini menunya ada ikan steam Oke, bagaimana keseruannya? Yuk ikuti terus videonya Oke, disini saya sudah siapkan 2 ekor ikan yang sudah saya bersihkan Ini dalamnya juga bersih Lalu akan saya kerat dagingnya Biar bumbunya nanti meresap Terima kasih telah menonton Dan setelah ikannya dikerat Kita siapkan piring yang untuk mengukusnya Disini saya sudah siapkan daun ketumbar dan juga daun bawang untuk alas ikannya Disini juga saya ada daun jeruk Ini akan saya suir Biar baunya keluar Dan akan saya masukkan di dalam ikan ya Ini di dalam perut ikan Setelah itu sisihkan dulu ikannya Kita siapkan bumbu yang akan digunakan Oke, disini sudah ada cabai yang sudah saya potong-potong dan bawang cincang Ada juga perasan jeruk nipis Ini akan dibikin bumbu nanti ya Ini sesuaikan selera saja Maunya yang asem atau tidak Kalau mau lebih asem bisa ditambahkan lebih banyak Tambahkan juga dengan gula putih Atau bisa juga ditambahkan dengan gula aren ya Dan tidak lupa pasti ada kecap ikan Ya ini kecap ikan Ditambahkan biar rasanya makin enak Sesuaikan selera saja ya Dan jangan lupa diicipi Biar pas rasanya Aduk-aduk Biar gulanya itu larut Ya, seperti ini Setelah siap Bumbunya ditaburkan di atas ikannya ya Setelah itu nanti kita akan kukus atau di-steam Tambahkan sampai habis Dan ikannya tertutup dengan bumbunya Sampai merata ya Nah ini airnya sudah mendidih Lalu kita kukus ikannya Ini akan saya kukus Kurang lebih 10 sampai 12 menit Nah ini ikannya sudah matang Lalu kita akan tambahkan dengan sedikit Hiasan Tambahkan dengan irisan jeruk nipis di atasnya Dan juga sedikit daun ketumbar Biar kelihatan cantik ya Nah seperti ini Penampakannya cantik kan Mudah juga cara bikinnya Oke selamat mencoba Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Jangan lupa juga tekan loncengnya Biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih